Intro Halo Sobat semua, selamat berjumpa kembali di channel Sobat Iptek Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang teknologi militer dari negara Israel Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like Agar channel ini lebih berkembang ke depannya Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Baru-baru ini, Israel Aerospace Industries telah meluncurkan sistem Electronic Support Measures atau ISM yang disebut dengan TechSense ISM sendiri merupakan peralatan intelijen elektronik TechSense menghadirkan performa ISM yang belum pernah ada sebelumnya dengan bentuk yang lebih ringkas, memiliki ukuran, berat, dan konsumsi daya yang minimal Hal ini memungkinkan TechSense digunakan pada berbagai platform, diantaranya kendaraan taktis dan UAV berukuran kecil Karena TechSense memiliki bentuk yang ringkas atau mainpack, memungkinkan sistem dapat dengan mudah dibawa dengan berjalan kaki oleh satu orang Bahkan di medan yang paling sulit sekalipun Ukuran dan berat sistem yang kecil memudahkan pemasangan pada tempat yang sangat rahasia dan tersamar pada lokasi tertentu TechSense dirancang agar dapat memberikan performa ISM yang tinggi dalam operasi taktis Seperti manuver kekuatan darat, operasi rahasia pada lokasi tertentu, dan operasi menggunakan platform udara yang memiliki ruangan terbatas untuk penempatan peralatan sensor berukuran besar Pada era pramodern, ancaman berupa gangguan elektronik dari pihak musuh semakin besar Ancaman tersebut diantaranya, radar taktis yang digunakan oleh unit komando dan gerilya Radar berbasis darat dan udara untuk pencarian dan penargetan Dan aktivitas elektronik lainnya seperti komunikasi dan gangguan radar Oleh karena itu, sangatlah penting bagi unit pasukan untuk dilengkapi dengan sarana mendeteksi aktivitas elektromagnetik Yang sifatnya bermusuhan dengan mengambil keuntungan dari kebutuhan elektronik pihak musuh Dan menjadikannya sebagai keuntungan dalam bentuk kesadaran elektronik TechSense merupakan pengembangan yang dilakukan oleh IAI ELTA berdasarkan desain dan pengembangan radar canggih Serta teknologi ESM yang sudah ada sebelumnya TechSense menggunakan teknik terbaru untuk mencegat, mengklasifikasi, melacak, dan menganalisis emisi radar Termasuk pemancar Low Probability of Intercept atau LPI terbaru TechSense memiliki kemampuan untuk mendeteksi, menemukan lokasi geografis secara akurat Dan melacak ancaman pemancar radio, seperti sistem komunikasi dan radar milik musuh Dengan kemampuan mencakup seluruh spektrum frekuensi radar TechSense dapat menyediakan kemampuan ESM yang kuat dan komprehensif Memberikan penggunanya pemahaman secara real-time tentang radar musuh Yang mengancam unit pasukan dengan pengawasan dan penargetan TechSense juga memiliki kemampuan untuk memantau transmisi suara dan komunikasi pihak musuh Kemampuan untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengklasifikasikan emisi radar pihak musuh Selain itu, TechSense mampu mendeteksi kekuatan di luar jangkauan visual Dan bahkan yang ada di bawah perlindungan yang cukup dalam Di mana radar dan sistem IO atau IR tidak dapat menembusnya Ini akan memberikan gambaran kesadaran situasional yang sangat jelas Guna mendukung dominasi spektrum teritorial Dengan menggabungkan seluruh kemampuan tersebut Maka akan meningkatkan kemampuan unit pasukan Untuk melakukan pelacakan target Klasifikasi dan identifikasi Data gabungan yang berhasil dikumpulkan oleh sistem TechSense Juga dapat dikirimkan ke pusat kendali atau komando Atau didistribusikan ke unit lainnya Sehingga memberikan informasi intelijen secara real time Kepada pembuat keputusan Untuk mendukung pengambilan tindakan yang efektif Data juga dapat disimpan untuk keperluan analisis pasca misi TechSense dapat menjadi pengganda kekuatan Jika diintegrasikan dengan aset lapangan lainnya Seperti radar pertahanan udara dan IASR Sistem penembak jitu dan senjata jarak jauh lainnya Radar perlindungan diri dan sistem pencarian serta penyelamatan TechSense telah dipilih untuk digunakan di beberapa negara Yang tidak disebutkan negara mana saja yang sudah menandatangani kontrak Untuk pembelian dan pengiriman beberapa puluh unit sistem Demikian informasi yang dapat saya bagikan kepada sobat sekalian Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali